Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Banten menggelar workshop peningkatan kualitas lembaga penyiaran televisi dan radio. Kegiatan tersebut bertujuan guna memberikan sosialisasi terhadap pelaku penyiaran karena pesatnya dunia digital. Workshop ini merupakan kelanjutan dari upaya KPID Banten untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor penyiaran, khususnya dalam hal bagaimana memasarkan program siaran secara efektif agar dapat menarik lebih banyak penonton. Kegiatan ini melibatkan para ahli dari industri media yang memberikan wawasan mengenai teknik banding, menyusunan konten yang menarik, dan strategi komersialisasi siaran. Kegiatan yang berlangsung di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten ini bertujuan dalam rangka penguatan lembaga penyiaran di tengah persaingan media era digital. Ya, intinya jurnalisme sedang ada tantangan ya. Ada digital disruption, dari industri juga lagi cukup berat. Yang dituntut menghadapi itu adalah kreativitas. Bagaimana kita selalu menghadapi tantangan itu dengan respon-respon yang lebih positif, tetapi yakinlah bahwa jurnalisme itu masih dibutuhkan. Pasar Anda kreatif, memanfaatkan sebuah kemewaan-kemewaan platform yang ada, dan pesan-pesan itu bisa disampaikan dengan baik kepada kalian. Hari ini kita bersama Kompas TV, yang kebetulan memang punya program yang cukup relevan dengan kebutuhan lembaga penyiaran di Banten, jadi program talk show saja. Dengan begini kita bisa buka satu kesempatan sharing satu sama lain, karena ini workshop di Kompas TV dengan program satu mejanya, dan mungkin teman-teman dari lembaga penyiaran lain, TV dan radio seprovinsi Banten bisa saling belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturami di hari yang fitri. Selamat idul fitri, 1445 Hijriah. Binala izin wafa izin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.